Intro Assalamualaikum para pecinta militer yang ada di seluruh Indonesia Jumpa lagi bersama saya di channel youtube militer Wow guys pada video kali ini kita bakal membahas tentang Wessex Saker Rantis Bugi bermesin VW andalan pasukan elit di Medan Gurun Wow ya ya guys Rantis dengan model bagi tubular sejak lama dikenal sebagai sahabat pasukan elit di dunia Ya sebut saja komando pasukan khusus atau kopasus TNI Angkatan Darat yang telah mengoperasikan Flyer 4x4 dan P6A TUF guys Yang mana model Rantis Bugi juga dipercaya guys sebagai wahana andalan oleh pasukan elit di Inggris Yaitu SAS atau Special Air Service yang pada dekade 80-90an menggunakan Saker Jenis Rantis like Rapid Deployment Vehicle atau LRDV atau Light Strike Vehicle atau LSV guys Ya yang mana guys ketimbang Rantis Bugi milik Kopasus yang mana Saker yang dirancang oleh Wessex & Devon Park Management Limited punya bobot yang jauh lebih ringan Dimana berat Saker tak sampai 900 kg guys wah wah tidak sampai 900 kg guys ya Yang mana guys bedanya sangat gentara lantaran Saker hanya disiapkan dengan 2 kursi saja di bagian depannya Meski desainnya ramping dan ringan namun Saker dilengkapi guys dengan dudukan untuk pemasangan senapan mesin berat Yaitu pelontar granat otomatis sampai rudal anti tank wow Yang mana guys pihak pasukan elit Special Air Service mengaku cukup puas atas performa Saker saat digunakan dalam operasi badai gurun atau perang teluk 1 di tahun 1991 silam Konon kesuksesan Special Air Service itu dari Inggris dengan Saker yang mendorong satuan Navy SEAL untuk mengoperasikan wahana serupa di lapangan yang sama guys Dengan bobotnya yang ringan tidak ada kesulitan untuk membawa Saker dengan sling oleh helikopter angkut sedang Kedua pasukan elit menyebut Saker sebagai Desert Patrol Vehicle atau Fast Attack Vehicle guys wow luar biasa ya Seperti halnya Flyer 4x4 yang digunakan oleh pasukan khusus TNI Angkatan Darat atau Kopassus guys Yang mana penempatan mesin Saker ada di bagian belakang kendaraan Awalnya Saker dibuat dengan memasukkan mesin bensin Volkswagen atau VW 1600cc yang berpendingin udara guys Kemudian Saker juga dibuat dengan varian yang menggunakan mesin diesel perkins prima 80T High Speed Turbo Cargate 1993cc dengan pendingin air Yang mana guys varian mesin bensin dapat menghasilkan tenaga 84 HP pada RPM 4000 dan mesin diesel bisa menghasilkan tenaga 80 HP pada RPM 4500 guys wow Ya yang mana guys kendaraan ini memiliki panjang 3,6 meter Saker dalam sekali jalan dapat membawa 26,4 galon bahan bakar Menjadikan jarak jelajah ranti seringan ini bisa mencapai 965 km guys yang mana ditambah juga dengan fleksibilitas membawa berbagai senjata Yang mana guys punya ukuran yang sangat ringkas menjadikan Saker ideal sebagai good embus vehicle Luar biasa ya wow Ya yang mana guys setelah 30 tahun ternyata dioperasikan oleh pasukan khusus Inggris itu Saat ini Rantis dengan 2 penggerak roda belakang ini sudah tak lagi digunakan Namun beberapa Saker diketahui kini telah menjadi koleksi para pecinta otomatis di Inggris Luar biasa guys ya Ternyata Rantis bagi bermesin VW andalan pasukan elite ini juga digunakan oleh pasukan elite Indonesia Yaitu Kopasus TNI Angkatan Darat Luar biasa ya Nah guys semakadar itu bagaimana tanggapan kalian tentang Rantis ini Ya tentang Rantis ini bagaimana guys pendapat kalian silahkan gas kolom komentar di bawah dan berikan komentar terbaik kalian disana Dan juga guys jangan lupa untuk gas tombol like-nya agar membuat saya lebih semangat lagi dalam memberikan informasi-informasi menarik lainnya Seputaran militer yang ada di seluruh dunia Dan juga guys bagi para pecinta militer yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dan juga bila kalian tidak ingin subscribe ya atau boleh buat guys yang penting Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Assalamualaikum Assalamualaikum